Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat menggelar Legal Expo Kemenkumham memperingati hari lahir ke-78 Kemenkumham RI di Gorhaji Agus Salim, Kota Padang. Selain mempermudah pengurusan badan hukum, bagi pelaku usaha perorangan untuk mempermudah mendapatkan pinjaman usaha dari perbankan. Pada kegiatan tersebut juga dipamerkan hasil karya warga binaan permasyarakatan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham memberikan dukungan kepada para pelaku usaha perorangan dengan mempermudah pengurusan badan hukum usaha yang dimilikinya. Hal ini dilakukan agar produk dalam negeri tersebut memiliki nilai jual yang tinggi dan sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi Dodo yaitu produk dalam negeri harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dan menjadi faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kak Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Haris Sukamto mengatakan dengan memiliki badan hukum dapat mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal dari perbankan. Selain itu, Kemenkumham juga membantu mendaftarkan merek daga untuk meningkatkan nilai jual produk. Hal itu disampaikan Kak Kanwil dalam kegiatan Legal Expo Kemenkumham Sumbar yang dikelar untuk memperingati hari lahir ke-78 Kemenkumham di kawasan Kor Haji Agus Salim, Padang pada Sabtu 5 Agustus. Ini seluruh perwakilan kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat itu itu yang menjadi binaan dari dinas perindustrian itu semua sudah terdaftar. Dan ini bisa dilihat dari masing-masing bud yang ada di kita ini adalah dari kabupaten kota yang ada di seluruh Sumatera Barat. Legal Expo Kemenkumham Sumbar tidak hanya menampilkan produk binaan bagu usaha yang sudah terdaftar di Sumbar tetapi juga hasil karya kerajinan warga binaan yang juga memiliki nilai jual ekonomi. Kepinur Sumatera Barat Mahyildi Ancarullah yang hadir dalam kesempatan tersebut berharap hasil usaha kerajinan dari pembinaan keterampilan yang diperoleh warga binaan dapat menjadi peluang usaha bagi warga binaan selepas menjalani hukuman. Kita perangkat dengan eksponya salah satu dan kemudian juga nanti juga bisa ditampilkan kira-kira ekspo-espo yang lain yang mungkin ada pekan kebudayaan kemudian juga ada penas tani kemarin itu kan bisa. Itu makanya event-event itu kita buat karena untuk produk-produk yang dibuat oleh warga masyarakat Sumatera Barat bisa ditampilkan yang orang kenal dan tahu ya kita akan nanti juga akan bisa dua sisi dan itu bisa meningkatkan kualitas ke depan dan kemudian pada sisi lain juga bisa mampu meningkatkan pemasaran ke depan. Jalan Santai Kita 3, 2, 1 Legal Expo tahun ini diawali dengan kegiatan gerak jalan yang diikuti oleh segenap pegawai di lingkungan Kemenkumham Sumba Selain itu juga ada konsultasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dan juga pelayanan paspor merdeka oleh imigrasi Padang dari Kota Padang Sumatera Barat Melanie Friyati Kantor Berita Antara mewartakan terima kasih selamat menikmati